Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi dengan saya Ustaz Ajun di pembelajaran kita Dien The Scientist Perbuatan Antara Pelajaran Agama dan Science Kefahalukum jami'an, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat selalu Selamat pagi, selamat pagi dan bagaimana keadaan anda? Hari ini adalah Yawmul 5, Yawmul 6, Agustus 2020 2020, tanggal 6, Agustus 2020 Mengulas kembali materi, sebelum lanjut ke materi yang ketiga, part ketiga, part tiga Kita ulas sedikit materi sebelumnya, supaya tidak lupa Keperwiraan Nabi Muhammad SAW Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang mana Perang Badar ini adalah perang pertama antara kaum Muslimin dan kaum Quraish Penyebabnya itu karena kafilah, karena kaum Muslimin itu mencegat Mencegat, ini mengambil kembali harta yang dibawa oleh kafilah dagang Quraish Karena semula, harta tersebut adalah milik, sebenarnya milik kaum Muslimin yang diambil saat kaum Muslimin hijrah dari Makkah ke Madinah Itu istorinya, jadilah Perang Badar Perang Badar itu perang besar Terjadi di desa Badar Dan terjadi di tanggal 17 Ramadhan tahun ke-2 Hijriah Pasukan Muslimin berjumlah 314 orang Dan kafir Quraish berjumlah seribu orang Dari kaum Muslimin, syuhadah sebanyak 14 orang Dan kafir Quraish sebanyak 70 orang Termasuk ketua atau pemimpin kafir Quraish Dan Perang Uhud Perang Uhud terjadi pada bulan Syahban Pertengah bulan Syahban tahun ke-3 Hijriah Atau bulan Januari tahun 625 Masehi Masehi ini artinya terhitung dari tanggalnya Nabi Isa, Nabi Isa Al-Masih Di kaki gunung Uhud Maka disebut Barang Uhud Nah dari kaum kafir Quraish Jumlah pasukannya itu sebanyak 3.000 3.000 orang Dan kaum Muslimin Muslimin berjumlah 1.000 orang Namun dalam kelompok tersebut Kelompok Muslimin Pasukan Muslimin ada yang berkhianat Sebanyak 3.000 orang ini Ini dihasut oleh Abdullah bin Ubey Ini yang menghasut sekelompok orang ini Sehingga dia berbelot Dia pulang balik arah menuju Maridah kembali Tidak mau membantu perang Sehingga sisanya 700 Bayangkan anakku ya 700 orang melawan 3.000 Ini jauh sekali ya Jauh sekali Cukup setengahnya 700 orang melawan 3.000 Itu pun dari 700 orang ini Dibagi Diposisikan 50 orang kemana Di atas Gunung Ubud Yang dimimpin oleh Abdullah bin Zubair Terangan singkatnya ya Next ya Oke Histori kekalahannya itu loh Anak-anakku yang perlu diingat ya Perlu diingat Sebenarnya Dalam perang duel itu Satu lawan satu Dimenangkan oleh Pihak Muslimin Yang duel itu dari kaum Muslimin Tolha ya menang Nah Melihat kekalahan mereka Paham kafir kores itu Kocar kacir sebenarnya Sudah Ya sudah Mundur Sebenarnya sudah mundur Nah Karena para kaum kafir kores Kocar kacir Mereka Meninggalkan Harta Perang ya Atau Gonimah ya Seperti unta Tameng perang Pedang Dan lain-lain Itu terbeserahkan Di lapangan Di lapangan perang Ya Lapangan perang Nah Karena tergiur Hal itu Tergiur hal itu Pasukan-pasukan Muslimin Ya Berebut Mengambil Nah Dilihatlah Pasukan pemanah juga Nah mereka juga tertarik Tergiur Meninggalkan posisinya Masing-masing Untuk ikut ambil Barang tersebut Ya Gonimah sebutannya Dan melupakan Pesan Nabi Nah Khalid Melihat Kelompok kemana Yang di atas Gunung Itu kosong Ya Kosong Karena dia Dinilai Berbahaya Itu Kalau Menyerang Ada Apa Kelompok kemana Dari atas Setelah Ancaman itu Dirasa Hilang Kosong Ya Khalid Memutari Gunung Ubud Memutari Gunung Ubud Dan menyerang Dari arah Belakang Sehingga Posisinya Berbalik Ya Posisinya Berbalik Dan Dimenangkan oleh Kelompok Khalid Kuraish Saat itu Khalid Belum masuk Islam Kurang lebih Seperti itu Ya Oke Berikutnya Peran Khandak Ya Kita masuk Materi Part 3 Perang Khandak Atau Ahzab Oke Perang Khandak Ya Perang Khandak Disebut Juga Parit Khandak Ini Artinya Parit Parit Ya Parit Khandak Itu Artinya Parit Jadi Perlu Ingat Ya Karena Perang Ini Kau Muslimin Membuat Parit Parit Idenya Dari Salman Al-Farisi Nanti Ada Ide Membuat Parit Ini Adalah Dari Dari Orang Persia Salman Al-Farisi Untuk Mempertahankan Dan Menghadang Musuh Karena Jalurnya Dari Mekah Menuju Madinah Itu Mereka Dikelilingi Mereka Mengelilingi Perang Mengelilingi Dengan Menggali Parit 1 kg 1 kg Bisa Sepanjang 1 kg Sepanjang 1 kg Perang ini Disebut Ahzad Ahzad Artinya Perang Ahzad Ini Kabut Menyerang Kabut Yang menghalangi Sehingga Perang Dimana Kata Muslimin Golongan Golongan Karena Pasuk Kafir Ini Terdiri Bumper Golongan Menjadi Satu Dengan Pasukan Kafir Di Antara Yang Disini Pasukan Kafir Adalah Yahudi Yahudi Bani Abah Disini Bani Boanya Raya Sorry Auf dock Bisa di ayah yang saya Aila Alif ya Oke Ada dia ini teman Oke ya Beberapa golongan Disini adalah Yahudi 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 Oke perang handak itu terjadi pada Bulan Syawal tahun Lima Hijri ya anak-anakku ya Nah latar belakangnya apa yang Sehingga menyebabkan perang handak Bani Nazir ya Ini menghasut kafir kores Agar menaruh dendam kepada Umat Islam Kerjaannya Yahudi Bani Nazir ini Ya sebenarnya Yahudi Ya Yahudi Yang sedari sekarang Memang perang yang menghasut Abu Sofyan segera menyiagakan 10.000 orang ini Nah Abu Sofyan Anaknya Titi yang meninggal itu Yang kalah di perang bandar 10.000 Awalnya tadi 1.000 Ya karena 10.000 Agar pasukan Yang terdiri dari beberapa kabila Tersebut pasukan ini Terdiri dari 1.500 Unta Ya Pasukan Unta Dan 300 pasukan Berkuda Oke Ditambah golongan Yahudi Sebanyak seribu orang Seribu orang Oke It's in your name It's in your name Oke Pak Yali Pak Yali Enak ya Oke Next slide Oke It's in your name It's in your name Everyone Benar informasi tersebut ya Informasi bahwa Kafir Tahun Kafir Kurai Siti akan menyerang Menyerang lagi Ini ada kapoknya Dia merasa sombong Setelah menang Dari perang uhud itu Mereka makin menjadi-jadi Ya Terbakan tersebut Pemenangan tersebut Mereka semakin Menjadi-jadi Merasa sombong Dan mencumbo Mengejek Mengejek Nabi Muhammad Oke Ini tadi Ini tadi Mengadakan musyawarah Untuk membahas Strategi pertahanan ini Tadi yang dibahas Pertahanan Ini adalah Membuat Pak Salman Al-Farisi Yang berasal dari Persia Mengusurkan agar Kaum muslimin Membuat parik Ya Khandak Oke Buat khandak Sebagai benteng pertahanan Di sebelah Kutara Oleh Kutara Kutama Oke Setiap Sepuluh orang Diberi tugas Untuk menggali parik Sebanyak Empat puluh Hasta Oke Seperti Empat puluh Meter Ya Hasta Satu meter Satu meter Maju Maju Syahira Prabarana Prabarana Jadi Se-hasta ini kurang lebih Ya Hasta itu Sama dengan Satu 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 Ini Hasta Maksudnya Itu Sama dengan Empat puluh Lima Sentimeter Ini Kalau Mau belajar Matematika Ya 4 CM Jadi Empat puluh Hasta Jadi Empat puluh Orang Setiap Sepuluh Orang Ini Sepuluh Orang Sepuluh Orang Orang Saya tulis Sudah Ditugaskan Untuk Menggalip Paris Sepanjang Empat puluh Hasta Jadi Kali Empat 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 Sebanyak Sebenarnya Seribu Lapan Ratus Ya Seribu Lapan Seribu Jadi Sekitar Satu kilo Bisa Sepuluh Seribu Lapan Ratus Terima Sampai 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 Ujung Jari Ujung jari Oke, dalam waktu yang telah dirancanakan terbentanglah parit di sebelah utara Madinah Karena hanya dari utara yang mudah dimasuki musuh ya Dari arah lain sangat sulit dimasuki karena ada kegunungan, kemurungan penduduk, dan perkebunan kurma Dengan demikian kota Madinah telah digelengi benteng, sulit ditembus-musuh Pasukan umat Islam segera disiagakan ya, 3.000 ini 3.000 ya, 3.000 setelah mentara kemuslimin Rasulullah saya menempatkan pasukan Islam dalam benteng pertahanan Bukit Sila sebagai benteng belakang dan parit sebagai benteng tepat ya Jadi kalau arah ini Madinah Bukit Sila ya Bukit Sila Bukit Sila Bukit Sila Bukit Sila Dan benteng ini bagian depan 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 bukit sila bandera islam dibawa oleh zaibin harissa bandera islam dari golongan mahajirin tidak usah tidak usah repot-repot, intinya tidak usah disentuh-sentuh layar laptop atau penlayar handphonenya sudah? next ya perang handak keahzad pasukan kafir Quresh terkejut menyaksikan Pertamaidah yang telah dipilih di Farid nah beberapa orang dari mereka mencapai pemanerogas Farid tapi gagal, terjatuh, terserukur ikrimah bin Abu Jahal ini ikrimah bin Abu Jahal dihadang oleh Ali bin Abi Talib kemudian datanglah Amru bin Abu pulut yang mencoba menyeberangilah perkelihan menggantikan ahli dan ahli dan dia dimenangkan oleh ahli yang akan berhubung dewas melihat kali itu ikrimahnya pasukannya lari ketakutan ya, pasukan kafir Quresh tiap hari berusaha menyeberangi Farid namun selalu tidak pasukan kafir Quresh ini menghapung kota Madinah karena jumlahnya cukup banyak, itu 10-10 orang mereka mendirikan kemah-kemah di sekitaran Farid tidak terlalu jauh jadi cara untuk menyeberang pengumuman itu kurang sehapis sebulan lamanya sebulan dikepuk sementara itu Nuaim bin Mas'ud mengizinkan kepada Rasulullah untuk mengecah belah musuh Nuaim ini termasuk dari Bani Qurayza sebagai Yahudi yang baik hati ini yang membuat siasat mengesah belah dari dalam kolom kuat di Qurayza tersebut, setiap gigi Nuaim memulai tatunya dengan menemui permuka Bani Qurayza Nuaim menyesalati supaya Bani Qurayza tidak terkutu dengan kaum kafir Quresh dengan alasan jika ternyata Islam yang menang mereka akan terusir seperti golongan Yahudi lainnya terusir dari Madinah Nuaim juga menyarankan agar menahan berapa orang kafir Quresh sebagai jaminan Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahim yang datang mengalami pemimpin kawai Kores dan menyampaikan kepada mereka tentang resana Bani Korega. Maka timbullah berperpecahan antara Bani Korega dan kaum kafir Kores. Strategi mereka ya cukup brilian, karena mereka saling tidak percaya. Akibatnya perlawanan kepada pasukan Islam mulai memahkan kaum kafir Kores mulai kacau. Jadi strategi ya, karena jumlah cukup banyak dan sudah menghapung sebulan lamanya, ya Nuhaymi dari Yahudi juga. Sepertinya tadi membela Rasulullah yang membuat siasat menemui Bani Korega untuk ya sebutannya mahasiswa yang bawah. Bani Kores itu akan kalah. Nanti kalau kalah, kalian Bani Korega akan diusir dari Madinah seperti kaum biologi yang lain seperti itu. Dan mereka kalau kalah, mereka jaminan menangkap beberapa orang kafir Kores sebagai jaminan. Ya nanti oleh kaum kafir Kores. Begitu Kores sebenarnya atau menunggu mahasiswa itu menunggu kafir Kores. Mereka tidak akan dibela ya. Tidakkan dibela oleh Bani Korega. sebut itu. Allah menurunkan malapetaka kepada kafir Kores tiba-tiba bertip angin kencang dan ujian jeras serta udara yang sangat dingin. Akibatnya pertahanan mengkafir Kores itu berpura-pura yang menghubungkan oleh Bani Kerega. Terus baik. Terus baik. Terus baik. Terus baik. Terus baik. Terus baik. Oke, ini materi yang sederhana. Anda bisa review di rumah di buku. Dengan mengejarkan beberapa pertanyaan juga. Setelah menyimak dan memahami ulasan singkat tentang perang azab Yang menjadi tugas kalian adalah menyalin ringkasan di buku tulis kalian Materi terkait perang handak di deskripsi Youtube Dan menjawab beberapa pertanyaan berikut Kapan dan dimana terjadinya perang handak Nomor 2, beberapa jumlah pasukan dari kedua pihak pada perang handak Bagaimana strategi perang kaum muslimin dalam perang handak tersebut Siapa yang mengusulkan menggali parit Siapa pemegang bandara Islam Apa penyebab kekalahan pasukan Khatid Koresh dalam perang handak tersebut Oke anak-anakku, semoga pelajarannya simpel Bila ada yang kurang dimengerti silahkan ditanyakan di kelas ru Oke silahkan kerjakan dan store di kelas ru Biar gampang, karena ini space sudah penuh ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kuatau Oke kuatau Oke kuatau